Taukah kamu kenapa logo ROG itu tuh lambangnya mata? Konon katanya. Ini matanya Batman. Nggak ada yang boong. Ini dia ASUS ROG Phone 6 edisi Batman. Saya selalu suka sama smartphone-smartphone kolaborasi kayak begini. Bikin dunia smartphone makin menarik. Apalagi ketika smartphone kolaborasinya sama tokoh yang kamu suka. Buat para pecinta DC, terutama Batman, mungkin suka sama smartphone yang satu ini. ASUS ROG Phone 6 Batman Edition. Untuk spesifikasinya sih sebenernya nggak ada yang berubah. Kita juga sebenernya udah pernah bahas ASUS ROG Phone 6. Jadi di video kali ini, yang akan dibahas adalah apa aja yang berbeda dan hal baru yang kamu temukan dari ROG Phone 6 Batman Edition ini. Yang jelas yang terlihat berbeda adalah packagingnya. Dia itu pake box yang gede banget dengan logo Batman-nya tuh di emboss ya. Logo Batman-nya juga bagian sayapnya tuh ada tulisan khas ROG gitu. Join us, dare to play, dan for those who dare. Boxnya sendiri dari material apa nih ya? Ini kayak yang buat bawa drone gitu. Apa? Busa padding ya? Apa sih? Ya cukup tebel tapi nggak berat lah. Cara bukanya tuh kayak koper. Ada cetekannya gitu. Dan isinya sobat bisa lihat ada logo ROG yang gede. Tulisan for those who dare di sebelah kiri. Kepala charger. Kotak dengan gambar muka Batman. Kayaknya ini gambarnya tuh ada hologram-hologramnya. Terus dibaliknya ini ada logo DC dan Warner Brothers. Sementara isi kotaknya kepala Batman ini adalah casingnya. Casingnya juga spesial ya. Ada logo Batman-nya lagi. Saya kira di bagian belakang ini aja. Ternyata kalau dibalik, di bagian dalemnya itu ada gambar Batman-nya juga. Mungkin ya nggak akan berguna ya kalau lagi kita pake casingnya. Cuman attention to detail-nya ini tuh juara. Aku suka. Masih ada kotak kecil lagi yang nempel di luarnya itu sim card ejector dengan bentuk Batman. Ini tuh finishingnya itu garis-garis brush metal gitu ya. Di dalam kotak kecil ini ada sebuah dudukan yang saya awalnya ini nggak tahu ini tuh apa. Tapi ada lubang kecil di tengahnya. Saya coba aja colokin sim card ejector-nya ke dalam dan ternyata ini tuh dudukan buat sim card ejector. Jadi pilar-pilar ini tuh ya kayak gedung kotak-gotam. Dan sim card ejector ini tuh kayak bayangan Batman di langit. Ini gila. Sungguh gila detailnya. Sebelum kita ke hapenya, kita lengkap dulu ke bagian sisi kanannya. Yang ada kabel USB Type-C yang sayangnya biasa aja saya nggak nemuin. Adanya ornamen-ornamen Batman di sini. Tapi kabelnya ini tuh braided ya dan kualitas khas ROG. Terakhir ada hiasan lampu buat manggil Batman. Ada dua gambar yang bisa dipilih. Itu dia detail dari box-nya dan paket pembeliannya. Nah sekarang kita lihat detail dari HP-nya. Untuk build quality-nya sama kayak ROG Phone 6 biasa. Bodinya tuh metal dengan bagian belakang kaca. Stripping-nya aja tuh yang berbeda. Ada logo Batman yang titik-titik kayak gini dan tulisan Batman Edition. Sisanya stripping khas ROG lagi kayak ya logo, terus tulisan Republic of Gamers, slogan Dare to Play, dan For Those Who Dare. Unsur-unsur Batman juga sudah pasti masuk ke bagian software-nya. Seperti logo, display, fingerprint yang logonya itu Batman ya. Terus tema dan wallpaper. Cuman satu sih, tapi bisa download tema satu lagi yang ada Robin-nya. Itu dia detail-detail yang kamu dapet dari ROG Phone 6 Batman Edition. Kalo soal spesifikasi, semua sama ya. Jadi nggak karena Batman Edition dia tuh jadi lebih baik performanya, atau dalam malam hari tuh jadi lebih bagus kameranya. Nggak kayak gitu. Kalo ROG Phone 6-nya sih sendiri sih menurut saya masih jadi smartphone gaming terbaik yang bisa kamu beli saat ini. Nggak hanya fitur-fitur yang ngedukung gaming aja, tapi juga dukungan-dukungan software-nya. Dan juga sudah pasti aksesoris yang jauh lebih lengkap dari kompetitornya. Mungkin pertanyaannya sekarang, berapa harga dari ROG Phone 6 Batman Edition ini? Sampai saat ini pertanyaan ini tuh masih belum bisa kami jawab karena Asus juga nggak jawab pas kita tanya. Apakah hadir resmi? Saya juga nggak tahu. Asus belum jawab. So yaudah, kita nikmati saja video ini dengan kasih like dan juga subscribe. Sekian dari Moldi. Moldi out. Aneh ya? Kalau belum tahu bakal jualan apa nggak, kenapa mereka minjemin barang ini buat kita bikin kontennya?